Intro Terkait kurang memadanya sarana dan prasarana penunjang sekolah sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Provinsi Maluku Komisi 10 DPRN menesak pemerintah untuk mengkaji ulang sistem pendidikan kurikulum 2013 serta pelaksanaannya di sejumlah wilayah di Indonesia Usai meninjau sejumlah sekolah di Provinsi Maluku, tim kunjian Komisi 10 DPRN menilai uji coba sistem pendidikan kurikulum 2013 dan ujian nasional berbasis komputer masih mengalami hambatan di sejumlah daerah pasalnya masih banyak sekolah yang belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang sekolah Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPRN, Ferdiansah, menegaskan kepada para penyelenggara kurikulum mulai dari pemerintah, tenaga pendidik hingga siswa untuk mempersiapkan diri secara komprehensif sebelum sistem pendidikan kurikulum 2013 diberlakukan Kami menghimbau nanti atau akan meminta kepada pemerintah dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan supaya memang dalam RPJMN sudah diterapkan rencana pemerintah untuk menetapkan atau pemberlakuan kurikulum itu serentak akan dimulai pada tahun ajaran 2018-2019 supaya bisa dikaji kembali Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPRN, Abdul Fikri yang menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyatakan akan mengevaluasi kembali sistem pendidikan kurikulum 2013 yang saat ini masih dalam pelaksanaan uji coba di sejumlah daerah Pemerintah pusat memang mesti mempersiapkan dengan baik kalau kurikulum 2013 ini harus dilaksanakan maka berarti prasarat yang mereka ajukan harus dipenuhi kalau tidak akan menjadi beban Dari Provinsi Maluku, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!